Kalau produk sama jasa kamu itu menyasar market gen C dan kamu bertanya-tanya nih, emang kalau misalkan saya pakai Facebook Ads, itu bisa nggak sih saya menyasar market gen C? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, akan kita jawab di video ini. Jadi kembali lagi bersama saya, Show Andres, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan kompses bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas, bisa nggak sih kita itu menargetkan market gen C atau market-market yang mana mereka itu punya umur 20 tahun kebawah dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di sini belum tahu gen C, jadi gen C itu, ini saya kutipnya, jadi gen C adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai tahun 2012. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, gen C itu sekarang ya, itu umurnya sekitar 8 sampai 23 tahun. Nah, kalau misalkan teman-teman punya produk dan jasa yang menargetkan market gen C, itu bisa nggak pakai Facebook Ads? Jawabannya, kalau misalkan, kita akan coba ya, kalau teman-teman itu ingin menargetkan market-market yang umur 21 sampai 23, itu bisa pakai Facebook Ads. Ini saya contoh misalkan ya. Nah, misalkan kita pilih di sini. Nah, sekarang tampilannya beda ya. Kita naikin. Sekarang, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau narketkan 21 sampai 23. Nah, itu bisa, teman-teman ya. Cuman, kalau di bawah 21, itu nggak bisa, teman-teman ya. Jadi, kalau Facebook sekarang kebijakannya adalah minimal dia itu 21 tahun sih, teman-teman ya. Untuk menargetkan market gen C, walaupun, bentar. Terakhir, saya dapat info bahwa 21 tahun kebawah itu nggak bisa ya. Nah, some targeting and campaign are not available when you created, include people under 18, under 20 in Thailand. Nah, ini kan. Jadi, 21 itu kurang efektif. Dan nggak bisa sih kalau di Facebook Ads. Nah, solusinya apa, mas? Solusinya, teman-teman bisa pakai yang namanya TikTok Ads. Oke. Jadi, kalau misalkan teman-teman kita tahu sendiri bahwa TikTok itu kan cukup, ini ya, apa, cukup booming kan, batangan ini kan. Jadi, kalau misalkan, dan kita tahu sendiri, ya gen C siapa sih yang nggak pakai TikTok gitu kan. Kebanyakan millennial dan gen C itu pakai TikTok banget, ya. Nah, menariknya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman setting TikTok lewat TikTok Ads Manager, itu teman-teman bisa targetin orang-orang yang berusia 18 sampai 20 tahun. Bahkan 13 sampai 17, ya. Jadi, walaupun kita nggak pernah pakai sih, tapi kalau misalkan teman-teman mau, teman-teman bisa pilih nih, 18 sampai 24. Jadi, kalau teman-teman mau narketing market gen C, saran dari saya yang pertama, Facebook Ads nampaknya kurang cocok, karena cuma bisa umur 21 sampai 23. Oke. Jadi, alternatif lainnya adalah teman-teman bisa pakai TikTok Ads. Cuman memang perlu kita tahu bahwa TikTok Ads itu dari seki budget harian itu lebih mahal daripada Facebook Ads. Kalau Ads Manager, ya, yang mana kalau di Meta Ads atau Facebook, Instagram Ads, itu minimal spend per hari itu sekitar 20 ribu masih bisa. Minimal. Kalau TikTok, teman-teman yang Ads Manager itu minimal spend adalah 200 ribu. Jadi, dari segi budget, 10 kali lipat lebih mahal. Oke, itu yang pertama. Jadi, kalau teman-teman mau pakai gen C, teman-teman bisa pakai TikTok Ads. Yang kedua, teman-teman kalau misalkan mau narketing market gen C, teman-teman bisa pakai influencer marketing. Jadi, teman-teman bisa endorse influencer itu dan mereka membuat konten yang diunggah di akun mereka. Contohnya, misalkan teman-teman mau endorse Stanley Howe, misalkan. Yang mana kita kan tahu kan, Stanley Howe ini kan satu gen C yang cukup populer. Kita itu di Instagram ataupun di TikTok. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ingin mencari orang-orang yang serupa dengan Stanley Howe ini, teman-teman tinggal klik aja ini. Dan plus ini. Dan plus, yaudah teman-teman tinggal cari ini. Teman-teman tinggal lihat nih, beberapa konten creator lain yang sekiranya itu relevan dengan Stanley Howe. Teman-teman tinggal klik all. Ya, misalkan siapa? Oh, Seven Wongso, misalkan. Oh, misalkan Valin, misalkan. Atau Ismojo, misalkan. Silahkan tinggal teman-teman sesuaikan. Ya, dengan persona teman-teman atau produk atau jasa teman-teman mau endorse dan cocok untuk market-market seperti apa. Ya, atau mau endorse di TikTok-nya juga bisa banget. Ya, jadi kalau misalkan gen C, teman-teman itu kurang cocok kalau teman-teman mau pakai Meta Ads, kecuali teman-teman mau narketing umur 21-23. Tapi kalau misalkan alternatif lainnya, teman-teman bisa pakai TikTok Ads sama pakai Influencer Marketing. Jadi, dua alternatif ini teman-teman bisa pakai banget, khususnya buat teman-teman di sini yang menargetkan market gen C. Dan mungkin itu aja teman-teman di video ini. Cukup singkat, tapi semoga memberi insight buat teman-teman karena lumayan banyak pertanyaan yang sering ditanyakan, khususnya buat teman-teman di sini yang mulai main atau mulai menggunakan Facebook Ads untuk digital marketing. Ya, dan itu aja teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada syarat atau kritik, juga boleh tulis dulu komen. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk meningkatkan website bisnis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video ini.